Cari pasien yang disantai, silahkan. Cari kan pasien yang disantai. Ya boleh. Pendiri padepokan Nur Zat Sejati, Gus Samsudin Jadap belakangan ini viral. Hal itu terjadi lantaran dirinya berselisih dengan pesulap merah berawal dari saling sikut di Youtube antara masing-masing pengikutnya. Belakangan, pesulap merah yang memiliki nama asli Marcel Radival nekat mendatangi padepokan Gus Samsudin di desa Rejo Winangun, kecamatan Kedemangan Kabupaten, Blitar. Tujuan pesulap merah datang kepada pokan Nur Zat Sejati adalah untuk membongkar trik sulap Gus Samsudin. Pesulap merah yakin jika konten metafisika Gus Samsudin hayalah settingan. Lalu, apakah Gus Samsudin akhirnya mengakui jika kontennya settingan? Kedatangan pesulap merah dan tim rupanya sempat diwarnai cekcok dan ditolak oleh warga dan pengikut Gus karena tim pesulap merah dan menunjukkan identitas diri. Pesulap merah bahkan sempat didorong oleh pengikut Gus karena tak terima disebut dukun palsu. Dapat pesulap merah menjadi viral, TikTok karena kerap membagikan video tentang sulap serta membongkar trik sulap yang dinilai menyesatkan. Nah guys, saat terjadi kegaduhan, Gus Samsudin sempat menemui sang pesulap berpenampilan nyetrik serba merah berusia 27 tahun tersebut. Pusat kejadian, Gus Samsudin buka suara. Dia menjelaskan perihal kegaduhan yang sempat terjadi melalui kanal YouTube Nur Zajj Sejati. Salah satu poin yang ditekankan Gus Samsudin adalah soal perbedaan kemampuan di yang sudut pandang yang dimilikinya berbeda dengan pesulap. Semisal soal kesurupan, menurut pandangan Gus itu adalah gangguan jin. Dirinya menggunakan Al-Quran dan hadis sementara pesulap merah menggunakan ilmu sains. Terlepas dari penjelasan Gus Samsudin, guru spiritual yang konon ditakuti dukung santit itu, Bebang sempat menuai kontroversi atas sejumlah kontennya yang terlihat tak biasa dan di luar nalar. Bisanya cuplikan video Gus Samsudin yang disebut settingan saat melakukan pengobatan, pernah viral di media sosial TikTok. Saat itu Gus tampak sedang mengobati pasien yang sedang sakit berat. Ia terlihat mengeluarkan paku dari tubuh korban. Menurut akun yang mengugah aksi tersebut, itu hanyalah trik sulap dan berharap semoga tak ada lagi yang tertipu. Gus Samsudin sendiri mengaku, jika kontennya hanyalah settingan di channel Youtubenya. Tak hanya konten pengobatannya saja yang memicu kontroversi, salah satu tayangan yang juga menuai kritik adalah saat Gus melakukan penyerbuan dan kalah melawan dukung santit dajel. Karena keok pemimpin yang dikabarkan memiliki ilmu, kanuragan itu kembali harus dibungkus dengan Ken Kavan, yang disebut mengalami kesakitan yang parah hingga harus menjalani topo pendem. Konten tadi membuat Gus Samsudin ditudih melakukan pembodohan publik. Ustadz Rizki Maisha Putra dan Habib Jafar Sodik, alantas menuding dengan keras bahwa aksi Gus Samsudin hanyalah demi konten semata. Tidak hanya itu, dua tokoh Islam ini menyatakan bahwa Gus Samsudin pura-pura sakit, demi beroleh viewers dan belas kasih publik. Ada skenario-nya, ada aktor dan ada alat yang digunakan untuk menunjang syuting mereka. Ungkap Ustadz Rizki Maisha Putra. Nah guys, kalian sendiri ada di tim mana nih? Tim pesulap merah atau tim Gus Samsudin?